itu PKH itu DPR yang urus, saya mau tanya dulu pada orang besok tidak ada disini besok kamu pulang sudah, saya kasih ingatkan kamu pulang sembarang saja jangan pakai politik-politik moral begitu dia tidak tahu proses bantuan pola penanganan atau teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah, mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa moral begitu menteri moral apa itu, menteri moral begitu dia tidak pernah datang di awar kok memangnya itu PKH itu DPR yang urus saya mau tanya dulu pada orang besok tidak ada disini besok kamu pulang sudah saya kasih ingatkan, kamu pulang gitu besok saya bikin surat kasih persediaan itu lu, dia pikir dia tahu hebat apa pimpin surat bahaya hanya tanam apa namanya bunga pohon saja kok tahu apa dia apa dia, kasurnya dia itu sebentar, kasur bubati marah kalau punya laporan kasih presiden itu memangnya bantuan pola penanganan bantuan PKH itu apa coba saya bilang itu program apa pusat betul tidak program penanganan pusat untuk apa keluarga harapan miskin itu itu penanganannya apa ada di bawah pemerintah apa bagaimana dia bilang DPR DPR mana itu gubernur apa peperik bapak menteri borok masih lebih baik ibu kosifah pantas moral begitu tempat itu korupsi KPK tangkap lagi nanti saya suruh kasur dia apa itu menteri kasur dia ini makanya saya suruh jam putih malam besok kamu pulang tadi datang lagi orang bilang sengaja kamu datang disini berarti kau tidak ikrat saya tadi ini alorin kau kau siapa itu kau lu pikir tanya presidennya dengan gubernur saya siapa itu apa itu kamu ini kamu tidak menghargai orang pemerintah yang DPR mana itu itu kan orang caprok ya toh bantuan itu dari apa 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 pengurus PKH bahwa baru bilang presiden yang perintah untuk dia bagi dari mana itu yang moral begitu lalu itu menteri juga om lulus aja begitu berarti dia juga tidak mengerti ya toh pola bantuan ini sampai ke bawah tidak mengerti itu apa menteri borok begitu makanya mulut jangan cepat dari pikiran pejabat itu ingat omong itu pikir dulu baru omong kau pikir kita di daerah ini borok barangkali BPR mana yang punya tangan yang begitu sekarang kau datang lagi bilang baru 13 orang sembarang saja kau saya lempar kau dari kursi baru kau tobat nanti kau datang bukan nyatanya kami dupitanya orang lagi sekarang lu bilang datang saya tanya tadi toh lu dapat itu datang dari mana data awal kami tadi terima dari mana itu yang kau omong begitu jangan kau omong dari manusia mencoba puking mic saya kan iblis di sini kau sembarang saja kau bangsat itu kau kau golongan berapa saya kasihkan kamu lu golongan berapa kau di Kementerian golongan berapa kau ha golongan berapa kau wah pantas kau borok saya yang pakai kau mengerti setan dulu ini lu kasih lu Kementerian bahwa Bupati bilang kau paling borok titik jangan kau dipimpin apa 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 dia ngotot bikin orang awal tidak bisa saya pun dia nanti saya tentu terima kasih 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 terima kasih